Sekelompok warga eks pengungsi tim-tim yang menetap di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, terlibat bentrok dengan aparat Polres Kupang di ruas Jalan Timur Raya. Sejumlah warga eks pengungsi tim-tim berusaha menyerang anggota polisi yang saat itu sedang berjaga-jaga karena permintaan warga untuk menggelar aksi demo tidak diakomodir Polres Kupang dengan pertimbangan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan polisi malah dirusaki warga ketika pihak kepolisian berusaha mundur dari lokasi kejadian. Aksi warga ini berhasil diredam setelah pihak kepolisian bernegosiasi dengan tokoh masyarakat setempat. Kepemilikan tanah di sekitar Tuapukan, kemudian dari kita dari awal sudah menolak tidak memberikan rekomendasi, begitu juga dengan Satgas COVID-19 juga tidak memberikan rekomendasi. Mereka tetap melakukan upaya aksi, upaya telah melaksanakan aksi di sini, kemasan orasi. Kemudian mereka memaksa untuk memblokar dari jalan. Nah ini yang menjadi awal permasalahan. Kita dorong mereka kembali ke dalam. Ternyata dari mereka ada niat tidak baik. Sejauh ini pihak kepolisian telah menangkap sejumlah warga yang diduga merupakan pelaku perusahaan, kendaraan polisi, serta penyerangan. Hingga kini situasi di sekitar lokasi kejadian telah kondusif, namun aparat keamanan masih terus melakukan patroli, guna mengantisipasi gangguan keamanan susulat.